Sariawan, ayo kita kenali si Kicau ini. Halo Ivo, mulutku sakit. Susah makan buat ngomongnya gak sakit. Coba mana Ibu lihat? Yaudah yuk kita periksa ke dokter Gigi. Halo adek, sakit apa? Ini dong, mulutku sakit. Oh, ayo coba dokter periksa dulu. Yuk, buka mulutnya. Hmm, ada sariawan nih. Antesan sakit. Sar, atau yang biasa disebut dengan sariawan, merupakan luka yang sering ditemui di dalam mulut. Biasanya berbentuk bulat, bagian tengahnya berwarna kuning ke abu-abuan, dan memiliki batas yang merah. Selain itu, sar juga terasa nyeri. Sariawan ini biasanya dialami oleh anak-anak, dan akan berkurang tingkat keparahan dan frekuensinya seiring bertambahnya. Usia. Luka di dalam mulut ini biasanya akan sembuh selama beberapa hari atau minggu. Kira-kira, apa ya penyebab sariawan itu? Penyebab sariawan, sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor pencetus yang dianggap berhubungan dengan sariawan. Kalau gitu, faktor-faktornya apa aja ya? Yang pertama, ada keturunan. Anak dengan riwayat keluarga yang pernah mengalami sariawan beresiko lebih tinggi mengalami sariawan. Yang kedua, ada trauma lokal. Trauma karena menyikat gigi terlalu keras atau karena makan-makanan yang tajam. Yang ketiga, kekurangan hematinik, yaitu kekurangan zat besi, asam folat, vitamin B6, dan B12. Yang keempat, kebersihan mulut yang buruk dan banyak gigi berlubang beresiko lebih tinggi timbulnya sariawan. Yang kelima, ada penyakit sistemik. Sariawan sering muncul pada orang-orang yang punya penyakit tertentu, seperti gangguan saluran pencernaan. Lalu, yang keenam, ada stres. Stres juga dapat memicu terjadinya sariawan karena dapat menurunkan sistem imun. Yang ketujuh, ada perubahan flora mulut. Sariawan juga bisa terjadi karena ada perubahan antara kuman baik dengan kuman jahat di dalam mulut. Yang terakhir, ada alergi. Alergi makanan seperti coklat, kopi, kacang-kacangan, terigu, dan susu dapat menyebabkan sariawan. Akibat dari sariawan, ada apa aja ya? Apabila sariawan pada anak didiamkan, dapat mengganggu pengunyahan, penelanan, dan berbicara. Nah, untuk pengobatannya dengan menggunakan salap sariawan. Namun, pemberiannya tetap harus sesuai anjuran dokter gigi ya. Nah, bagaimana sih supaya sariawan tidak datang lagi? Pertama, menyikat gigi dua kali sehari, pagi setelah sarapan, dan juga malam sebelum tidur dengan menggunakan pasta gigi berfloride. Selain itu, berhati-hatilah saat menyikat gigi dan jangan terburu-buru, supaya tidak melukai, kusi, dan menimbulkan sariawan. Mengganti sikat gigi juga perlu dilakukan secara rutin maksimal 3 bulan sekali tergantung kondisi sikat gigi itu sendiri. Hindari makan makanan yang terlalu pedas dan terlalu panas, karena dapat mengiritasi rongga mulut. Menu makanan yang tepat harus memiliki nutrisi yang lengkap, seperti zat besi, asam folat, vitamin B12, dan juga vitamin C. Nutrisi ini dapat diperoleh dari daging, sayuran hijau, buah, dan susu. Adek-adek, jangan lupa untuk rajin mengkonsumsi air putih secara rutin, supaya tidak timbul sariawan oleh karena mulut terasa kering. Diperlukan juga kerjasama antara anak dan juga orang tua dalam upaya pencegahan sariawan pada anak-anak. Gimana adek-adek, udah jelas kan? Sekarang jangan lupa ya, lakuin apa yang dokter ajarin ya. Terima kasih telah menonton!